Halo Traders, pemirsa saya Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Fibis News untuk minggu ini. Mas diperdagangkan turun ke kedekatan kerendahan 2,5 tahun setelah Federal Reserve yang hokis membuat dolar Amerika Serikat dan ditreseri Amerika Serikat naik lebih tinggi. Lingkungan makro ini kemungkinan mendorong lebih banyak orang menjauh dari mas, yang kemungkinan bisa mengakibatkan aksi jual lebih jauh dengan 1.600 USD menjadi zona yang berbahaya bagi harga emas. Namun kemungkinan juga bisa membuat kesempatan membeli yang besar dari bawah. Memulai minggu perdagangan yang baru pada minggu lalu di 1.675 USD, harga emas minggu lalu jatuh ke 1.644 USD. Pada hari pertama, hari Senin masih dapat bertahan di 1.672 USD, pada hari Selasa mulai turun ke 1.664 USD, karena hokisnya The Fed. Stabil pada hari Rabu di 1.666, pada hari Kamis berhasil naik kembali ke 1.671 USD, karena meningkatnya ketegangan geopolitik dalam micu permintaan safe haven. Namun pada hari Jumat berbalik jatuh ke 1.644 USD. Menyentuh kerendahan hampir 2,5 tahun berikutnya, karena membungnya naik yield, obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan sangat kuatnya indeks dolar Amerika Serikat. Volatilitas di pasar forex yang dramatis. Akibat keputusan FOMC, The Fed tidak membuat emas tidak tersentuh. Metal beragam emas ini jatuh 1.7% berikutnya pada minggu ini. Setelah menaikkan tingkat bunga sebanyak 75 basis poin untuk ketiga kalinya berturut-turut, The Fed berencana untuk menaikkan tingkat bunganya menjadi 4,4% sampai akhir tahun 2022, dan menjadi 4,6% pada tahun 2023. Tingkat bunga real sedang naik. Hal ini berdampak negatif dalam harga mas. Mas, opportunity cost yang tinggi, dan cost of carry yang tinggi kemungkinan akan membuat modal lari ke luar. Selain itu, tipe hoki seperti ini berarti bahwa puncak real di Amerika Serikat masih lama lagi, yang adalah kabar buruk bagi emas. Risiko yang besar bagi emas saat ini adalah apabila harga emas jatuh turun ke bawah 1.600 dolar per ounce. Jika harga emas jatuh menembus ke bawah 1.600 dolar, maka level harga 1.540 adalah level di mana kemungkinan para pemberi dari bawah akan mulai bermunculan. Emas akan mendapatkan keuntungan dari arus self-reven dari modal di luar emas. Para investor rumah sedang memperhatikan data inflasi dan employment bulan September yang akan keluar pada minggu ini di Amerika Serikat Pasar masih sedang menghadapi kondisi tindakan kerja yang sangat ketat. Implikasinya adalah tekanan kenaikan upah akan terus berlanjut menjadi isu. The Fed telah menekankan bahwa mereka memiliki dua mandat, mengendalikan inflasi dan maksimumkan employment. Begitu inflasi sudah bisa dikontrol, The Fed akan bisa dengan cepat berbalik pada tahun 2023. Akibatnya tingkat penghargaan akan lebih bersahabat dengan emas. Jadi emas akan bisa naik kembali dalam jangka panjang. Support terdekat menunggu di 1.625 dolar, yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 1.600 dolar, dan kemudian 1.580 dolar. Resisten terdekat menunggu di 1.674 dolar, yang apabila berhasil direwati akan lanjut ke 1.686 dolar, dan kemudian 1.700 dolar. Demikian rekomendasi emas untuk minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Fibis.